Pemirsa akibat mengedarkan obat keras tanpa izin, empat pemuda diringkus unit reskrim Polsek Sukorambi Jember, Jumat Siang. Terungkapnya jaringan pengedar Okerbaya ini setelah mengemankan satu dari empat pelaku dalam keadaan teler di res area Jubung, Kecamatan Sukorambi Jember. Seperti inilah penangkapan Wil dan Firdaus, pelaku pengedar obat keras berbahaya saat dikerbok di rumahnya di desa kesilir Kecamatan Buluhan Jember. Wil dan ditangkap lantaran menjual obat keras berbahaya kepada temannya yakni Dimas Catur, warga Tegal Sari, Kecamatan Ambulu yang diamankan polisi dalam keadaan teler di res area Jubung, Kecamatan Sukorambi Jember. Dari tertangkapnya Wil dan polisi selanjutnya melakukan pengembangan kepelaku lain yakni Rendi Ilham dan Sulis Tianing, warga desa Tegal Sari, Kecamatan Ambulu yang juga berprofesi sebagai pengedar Okerbaya. Benar saja dari tangan pelaku ini, polisi mengamankan barang bukti obat triheksi penidil sebanyak 12 klip atau 48 butir pil yang didapat dari pelaku lain yakni warga desa Ambulu, Kecamatan Ambulu Jember. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku menjual obat berlogo Y ini hanya kepada temannya yang sudah saling kenal. Ini merupakan jaringan atau seperti itu? Ya, memang jaringan. Mengindahkan kepada orang-orang yang dikenal saja, jadi tidak melayani secara umum. Banyak yang kenal-kenal saja. Tersangka awal didatangi di rumahnya dan ada di rumahnya dan di rumahnya juga kami gledah, dijemputkan barang bukti pendukungnya. Anjaman hukumannya di atas 5 tahun dan melakar Undang-Undang RI No. 36 tentang kesehatan. Dari keempat pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti pil triheksi penidil sebanyak 800 butir dan pil dextrometopan sebanyak 500 butir serta uang sejumlah Rp1.775.000 hasil dari penjualan. Akibat perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan mapol seksu Korambi Jumbar. Tim Liputan News FTV Jumbar melaporkan. Tim Liputan News FTV Jumbar Tim Liputan News FTV Jumbar Tim Liputan News FTV Jumbar